Pada Kamis 14 Desember 2023, tentara militer Israel mundur dari kamp pengungsi Jenin di wilayah utara tepi barat yang diduduki. Dilansir dari media Turki Anadolu Agency, mereka mundur setelah operasi militer yang berlangsung selama tiga hari, mengakibatkan kematian belasan warga Palestina. Harapun mundurnya Israel ini adalah karena mereka kalah dalam perlawanan para milisi Jenin. Para saksi melaporkan bahwa ratusan warga mulai kembali ke kamp untuk menilai kerusakan pada rumah dan harta benda mereka setelah operasi militer. Dilansir dari Anadolu Agency, disebutkan bahwa jumlah korban tewas di kota Jenin dan kamp di tepi barat bagian utara telah meningkat sejak selasa lalu menjadi 12 warga Palestina. Mereka menjadi korban dari tebakan tentara Israel. Sebagai informasi, jumlah korban jiwa warga Palestina di tepi barat sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 287 orang. Tentara Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jenin dan kampnya, yang mana menghancurkan 20 rumah dan 700 warga Palestina ditahan. Menurut Kamal Abu Al-Rub, pejabat gubernur Jenin, mayoritas dari mereka dibebaskan setelah diinterogasi selama berjam-jam. Tentara Israel meningkatkan operasi penyerangan, penangkapan, dan kekuatan mematikan di kota-kota besar dan kecil di tepi barat, bersamaan dengan perang destruktif yang telah dilakukan di jalur Gaza sejak 7 Oktober. Sementara itu, dilansir dari Al-Jazeera, militer Israel mengklaim bahwa operasi ekstensif di kota tepi barat yang diduduki berlangsung selama 60 jam dan berakhir. Tentara Israel juga mengatakan bahwa mereka membunuh lebih dari 10 pejuang perlawanan, menghancurkan terowongan, dan menyita senjata mereka selama operasi tersebut. Padahal Israel secara teratur melakukan serangan mematikan di tepi barat, di tengah meningkatnya kekerasan pemukim. Lebih dari 270 warga Palestina telah terbunuh di wilayah tersebut sejak dimulainya perang di Gaza. Di sisi lain, baru-baru ini, rekaman video tentara Israel yang menyiarkan doa-doa Yahudi dari sebuah masjid di Janin juga telah memicu kemarahan pada kemarin. Telah terkain hal itu, seorang pejabat militer Israel mengatakan pasukan yang terlibat dalam insiden itu akan didisiplinkan.